Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat video agar terbaca di head unit mobil nah sebelumnya kita harus menyiapkan yang pertama flash disk dan yang kedua sebuah video yang sudah kita salin dari DVD kita siapkan dan yang ketiga kita harus memiliki software yaitu format factory jika kawan-kawan belum memiliki softwarenya silahkan cek di link deskripsi ini saya akan cantumkan untuk software format factory nah nantinya pada format factory ini kita akan merubah format video ini yang pertamanya berformat DAT format yang kita salin dari kaset DVD nya yang nantinya kita akan rubah format tersebut agar bisa terbaca pada head unit mobil dengan menggunakan sebuah flash disk yang nantinya di dalam di dalam nama flash disk tersebut bisa menampung banyak dari berbagai lagu disini saya akan membuat sebuah folder yang nantinya folder ini tempat menampung lagu yang sudah kita rubah formatnya dari DAT ke format yang bisa terbaca pada head unit mobil dan selanjutnya langsung saja kita akan membuka software format factory nya kita akan buka dulu kita ketik kejaran disini pastikan software ini sudah terinstall di laptop atau PC kawan-kawan kita akan tunggu nah ini tampilan dari software format factory nya nah yang ini video yang ini kita blok saja langsung saja kita blok kontrol A juga bisa ataupun di blok seperti ini klik kanan dan dipilih dari videonya selanjutnya setelah kita blok kita seret aja ke kanan ini saya tempatkan di posisi tengah nah disini ini kita akan pilih format videonya dot mpg saya cari nah ini artu mpg nah pada tombol browser ini browser ini ini merupakan tempat penyimpanan dari video yang akan kita rubah formatnya kita akan pilih dulu penyimpanannya saya akan pilihnya di bagian yang folder yang kita buat tadi setelah itu tekan oke nah ada ini selanjutnya kita tekan oke lagi selanjutnya kita akan klik start ini untuk memulai prosesnya ini sudah tampil persenan dari video yang akan kita convert ini kita akan menunggu sampai prosesnya selesai nah setelah proses ini selesai ataupun komplit selanjutnya kawan-kawan silakan saja di copy kan ke flashdisk yang telah disiapkan dan kemudian langsung saja nanti di tes pada head unit mobilnya 100% pasti bisa terbaca oke sekian dari saya kawan-kawan semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen serta sharenya dan di share sebanyak sebanyak-banyak-banyak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati